Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Reden Lira Medira dari S1 Produk Innovation and Management, Tocom University, DPS 19, kelas eksplorasi C. Di sini saya akan memaparkan desain produk saya yaitu papilionem. Papilionem adalah leontin yang berbentuk kupu-kupu. Kenapa saya menamakan papilionem? Papilionem adalah bahasa latin dari kupu-kupu. Latar belakang dari leontin ini adalah kalung dan leontin adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Leontin adalah gantungan atau mata yang menghiasi memperindah tampilan sebuah kalung. Leontin merupakan daya tarik dari perhiasan emas berupa kalung. Namun beberapa desain kalung yang ada tidak memiliki mekanikal yang unik, sehingga perhiasan kalung tersebut terlihat monoton. Untuk itu dibuatnya leontin kupu-kupu yang mempunyai mekanikal unik. Kajian pustaka. Yang pertama ada perhiasan. Menurut pengertiannya, perhiasan berarti benda yang dibakai untuk berhias. Yang kedua ada kalung. Kalung adalah salah satu jenis dari perhiasan yang bentuknya panjang dan melingkar. Biasanya digunakan pada bagian tubuh yaitu leher. Yang ketiga ada leontin. Leontin adalah perhiasan yang digantungkan pada lantai kalung. Tujuannya dibuat leontin ini adalah menambah kecantikan dan gaya pada tubuh dan pakaian untuk membuat penampilan lebih menarik dan indah dan menambah keunikan leontin. Manfaatnya memenuhi kepuasan diri, mempercetakan diri, dan pelengkap aksesoris kalung. Metode penelitiannya yaitu yang pertama metode riset. Metode riset dari permasalahan, riset dari teknik pengembangan produk yang digunakan, dan riset bahan, dan riset target marketing. Dua, metode pengembangan. Metode penelitian yang digunakan untuk manualiti sehingga menghasilkan produk baru dan selanjutnya menguji keefektifan produk tersebut. Pembahasan aspek desain. Yang pertama, desain yang dibuat terinspirasi dari sayap kupu-kupu yang bisa ngepak indah. Yang kedua, mekanikal dua gear gerigi yang menyatu dan digerakkan oleh ban kecil. Yang ketiga, target pengguna dan segmentasi pasar dilakukan melalui survei dan wawancara kepada target pengguna dan melakukan komparasi pada produk-produk perhiasan lain. Yang keempat, studi bentuk perhiasan mencapai desain perhiasan yang modern, yaitu mengacu pada penyederhanaan bentuk atau simplicity dan mekanikalnya. Yang kelima, ada studi material dengan melakukan eksperimen pada berbagai kemungkinan material. Ini ada konsep perancangan dan visualisasi karya. Ini adalah mekanikalnya yang memakai gear. Dan ini bentuknya. Kesimpulan dan saran. Ketimpulan, pengetahuan tentang perhiasan sudah banyak diketahui oleh sebagian orang. Banyak juga yang mengoleksi perhiasan untuk itu karena didesainlah perhiasan dengan mekanikal yang unik. Gunanya selain memperindah, perhiasan ini mempunyai kekuanikan sendiri. Salahnya, perlunya pengembangan riset desain lagi untuk mekanikal di sebuah perhiasan kecil. Guna meminimalisir tempat penyimpanan mekanikal yang ditambahkan dalam perhiasan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.